Putri Duyung ini menemukan sebuah gelang yang tampak unik, ia pun langsung pergi ke permukaan laut untuk memakai gelang itu, kemudian ia mulai berenang kembali. Namun tiba-tiba ombak laut menjadi lebih kuat sehingga membuatnya terdampar ke tepi pantai. Ia tampak memandangi keadaan di luar laut yang begitu indah namun seketika itu, ia juga menyadari bahwa dirinya bisa berdiri. Ia mulai memandangi kakinya dengan penuh semangat. Putri Duyung itu mencoba untuk berenang kembali dan kakinya langsung berubah kembali menjadi ekor ikan seperti semula. Kemudian seorang laki-laki lewat di dekatnya dan segera ia masuk ke dalam air untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian, laki-laki itu masuk ke dalam rumahnya dia melihat bahwa semua pakaiannya berserakan di lantai. Ketika ia hendak membereskan pakainya, ia terkaget melihat kaki seorang gadis. Dia terkejut sampai jatuh ke lantai dan ia menyingkirkan pakaian yang menutupinya. Ternyata putri Duyung tadi telah menyelinap masuk ke rumahnya. Laki-laki itu menanyakan siapa ia namun ia tidak bisa berbahasa.